Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Demikian perkenalan kami Kita akan menginjak pada pembelajaran Pada bab pertama Di kelas 12 khususnya Ya ini bahan ajar pertama adalah Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir Capaian yang akan kita Capai atau kita dapatkan Yang pertama adalah Menganalisis dan mengevaluasi Iman kepada hari akhir Atau iman kepada Akhir kiamat Dua adalah Periode akhir Capaian ketiga adalah Hakikat beriman pada hari akhir Kemudian Kempat hikmah beriman pada hari akhir Kemudian yang selanjutnya adalah Menyajikan kaitan antara beriman Kepada hari akhir Dengan perilaku jujur Bertanggung jawab Dan adil Baiklah para anak-anakku sekalian Kita mulai saja Dengan yang pertama Pengertian iman kepada hari akhir Tentunya Iman kepada hari akhir Atau hari kiamat Memiliki Pengertian atau makna Arti yang Tertentu Nah disini dikatakan Iman kepada hari akhir Atau percaya Menurut Pengertian bahasa Yang pertama Nanti ada Menurut pengertian secara istilah Menurut bahasa Kiamat Adalah Keyakinan Yang tidak tergoyahkan Yang timbul dari hati sanubari Dan kesadaran pribadi Sedangkan Keyakinan akan adanya hari kiamat Adalah merupakan Rukun iman yang kelima Yang harus dimiliki Yakini oleh setiap muslim Terutama umat islam Segala perbuatan Baik dan muruh Yang dilakukan oleh setiap manusia Pasti Akan diperhitungkan Dengan seadil-adilnya Di akhirat kerang Itulah sebabnya Kehati-hatian Dalam Menjalani hidup Sangat penting Dan menjadi perhatian Saya ulas Kiamat 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 adalah saatnya Hancurnya Alam semesta ini Dengan secara serempat Kemudian Kiamat itu Juga Nanti ada terbagi menjadi dua Ada kiamat sugro Ada kiamat kubro Kiamat sugro adalah kiamat kecil Dengan paparannya nanti Kemudian kiamat besar Atau kiamat kubro Juga nanti ada paparan Kemudian yang selanjutnya adalah Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya Dengan cara menjalankan segala perintah Dan meninggalkan larangan-larangannya Demi mendapatkan kebahagiaan dunia Dan akhirat Di samping itu Harus menjadi kesadaran bersama Bahwa adanya akhirat Menjadi bukti Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apa Jadinya hidup ini Jika di akhirat itu tidak ada Artinya penekanannya Bahwa Yakin kepada Jadi Bukti keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apa Jadinya hidup ini Jika akhirat itu tidak ada Maka dari itu Adanya iman kepada hari akhir Menjadikan seseorang itu akan Mengimani Mempercayai Dengan adanya hari akhirat Dengan mempercayai hari akhirat Maka persiapan-persiapan Yang harus disiapkan di dunia Untuk menjelang Keberadaan kita Hidup di akhirat Kemudian Kehidupan manusia Tidak berakhir dengan kematian Kematian itu hanya akhir Masa ujian manusia di dunia Apakah ia memilih beriman Atau kafir Berbuat baik Atau jahat Alam akhirat adalah Alam tempat manusia Menerima balasan Dari Amalan-amalan Yang dilakukannya Di dunia secara adil Amalan baik Akan dibalas dengan kebaikan Sedangkan amal buruk Akan berdampak Pada penyesalan Karena akan dibalas Dengan siksa Yang amat pedih Makna hari akhir Hari akhir disebut juga Dengan hari pembalasan Di dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah Yaitu surat pertama Ayat keempat Dikkatakan Maliki Yaubiddin Arti Maliki Yaubiddin Adalah Hari Pembalasan Kemudian hari kiamat Yaitu hari Penegakan Hukum Allah Yang seadil-adilnya Menurut istilah Adalah hari Saat hancurnya Alam semesta Secara totalitas Termasuk isinya Dan berakhirnya Kehidupan semua mahluk Allah SWT Ada pun pengertian iman Kepada hari akhir Adalah percaya Dengan penuh Keyakinan Bahwa hari akhir Adalah Akan terjadi Serta akan Adanya kehidupan Yang kekal Abadi Di akhirat Tanda-tanda Datangnya hari kiamat Berdasarkan Al-Quran Diperoleh Penjelasan Dan gambaran Bahwa Kedatangan hari akhir Tidak seorang pun Yang tahu Yang dapat mengetahuinya Kapan terjadi hari kiamat Namun Rasulullah SAW Hanya Diberikan Tanda-tandanya saja Dan dapat dijelaskan Tanda-tandanya Sebagai berikut Yang pertama Adalah Tanda-tanda kecil Bahwa Kiamat itu Akan terjadi Apabila Tanda-tanda Satu Dua Tiga Ini akan Ada Yang pertama Hambah sahaya wanita Melahirkan Anak majikan Ini menurut pekan majas Atau kias Bahwa Kiamat Kecil akan terjadi Apabila Wanita Melahirkan Anak majikan Yang dimaksud Adalah Ibu-ibu Yang melahirkan Anaknya Kemudian Anaknya Dibina Dididik Menjadi Anak yang baik Cerdas Pandai Dan sebagainya Namun pada akhirnya Anak itu Menjadi Tuan bagi ibunya Ibunya menjadi Katakanlah Pembantu Atau Apa ya Pembantulah ya Di rumah itu Menjadi Ibu Yang membantu Kepada anaknya Mungkin Mengomong Anaknya Mungkin Mencarikan Nafkah Anaknya Dan sebagainya Sehingga Menjadi Beban Kepada ibunya Itu Tanda pertama Artinya Seorang ibu Melahirkan Anak Anak tersebut Menjadi Majikan Daripada ibunya Yang kedua Adalah Ada Sekelompok Orang Yang beraraskaki Tidak lengkap Atau sebelah Maksud Disini Adalah Adanya Sekelompok Orang Yang Tidak Menjunjung Keadilan Artinya Sudah Mulai Kiamat Ini Akan Terungkap Karena Seseorang Sudah Mulai Tidak Jujur Dengan Keberadaannya Di salah satu Sudah Tidak Tidak Orang 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 Artinya Kejujuran Sudah Lenyap Ketiga Pengembala Yang berlomba-lomba Membangun Gedung Yang tinggi Bergaya Hidup Yang mewah Dan megah Artinya Adalah Pengembala Berlomba-lomba Artinya Pengembala Pengembala Kambing Adalah Biasanya Orang-orang Yang Papa Atau tidak Mampu Atau orang Biasa-biasa Saja Namun Gejala Ini Ada Jadi Kias Ini Adalah Orang-orang Sudah Tidak Lagi Mau Memperhatikan Keberadaan Yang Sesuai Dengan Kemampuannya Ambil Contoh Adalah Seorang Ulama Atau Seorang Yang Memang Menguasai Satu Ilmu Ilmu Agama Mereka Sudah Tidak Berduli Lagi Dengan Ilmu Agamanya Bahkan Mereka Tinggalkan Mesantren Tinggalkan Masjid Dia Bergaya Hidup Yang lain Tidak Seperti Gaya Hidup Ulama Dia Membangun Gedung Yang Begitu Megah Dan Hebat Kemudian Bergaya Hidup Yang Bukan Lagi Gaya Hidup Para Ulama Ini Tiga Daripada Tanda Kecil Yang Akan Terjadi Kiamat Kemudian Tanda Besar Tanda Tanda Besar Yang Terjadinya Kiamat Besar Misalnya Satu Adanya Siang Dan Malam Yang Lebih Panjang Bayangkan Yang pertama Kalau Malam Lebih Panjang Dari Siang Bisa Kita Bayangkan Berapa Banyak Sementara Ini Kita Mungkin 6 Jam 6 Jam 12 Jam 12 Jam Siang 12 Jam Malam Ini Nanti Bahkan Terjadi Setelah Kiamat Ini Akan Terjadi Mungkin 20 Jam Itu Malam Mungkin 4 Jam Siang Atau Terbaliknya Kemudian Yang kedua Adalah Datangnya Ya'juz Dan Mak'juz Ini Adalah Satu Kiasan Juga Mak'juz Dan Ya'juz Satu Bentuk Makhluk Allah Yang Berbentuk Dajjal Kalau Terkenalnya Adalah Dajjal Ini Berbentuk Ya'juz Dinamakan Oleh Allah Ya'juz Penghuni Tadinya Penghuni Surga Yang Dikeluarkan Kemudian Mak'juz Berbentuk Apa Dia Bisa Berbentuk Buruhara Yang Dipicu Daripada Kesombongan Buruhara Yang Ditimbulkan Dari Ketidak Adilan Buruhara Yang Ditimbulkan Daripada Fitnah Dan Sebagainya Sehingga Ya'juz Dan Madiun Itu Timbul Dalam Bentuk Manusia Manusia Yang Sudah Bertanggung Jawab Membuat Kerusakan Di Buka Bumi Maka Mereka Itu Disebut Ya'juz Simbolnya Adalah Manusia Itu Sendiri Kemudian Terbitnya Matahari Dari Tempat Terbenam Artinya Kalau Matahari Sudah Biasa Timbul Di Timur Kemudian Terbenam Di Barat Itu Menandakan Normal Nanti Pada Satu Saat Matahari Akan Timbul Di Barat Dan Terbenam Di Timur Itu Terjadilah Kiamat Besar Hari Kiamat Menurut Al-Quran Dan Diara Ilmu Alam Nah Dikatakan Kiamat Menurut Al-Quran Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Kiamat Sugro Atau Kiamat Kecil Menurut Para Ilmuwan Kiamat Sugro Yaitu Kiamat Kecil Apa Kiamat Kecil Menurut Bahasa Adalah Datangnya Kematian Pada Kita Sekalian Keluarga Kita Ayah Kita Kakek Nenek Kita Sudah Meninggal Dunia Dia Meninggal Dunia Maka Datanglah Itu Kiamat Pada Setiap Makhluk Termasuk Manusia Yang Bersifat Lokal Dan Individu Ada pun Menurut Istilah Adalah Datangnya Kiamat Yang Menimpa Setiap Manusia Dalam Al-Quran Surat Al-Kimron Ayat 185 Dikatakan Kiamat Bahwa Kiamat Adalah Akan Datang Manusia Meninggal Dunia Yang Menurut Kiamat Adalah Menurut Kiamat Kecil Adalah Orang Yang Meninggal Adalah Kiamat Artinya Disitu Man Mada Fafat Komat Tiyamamun Barang Siapa Yang mati Maka Sesungguhnya Ia Telah Mendapatkan Kiamat Kemudian Pasca Kematian Setiap Manusia Memasuki Alam Barzah Dalam Surat Al-Mu'min Disitu Apa Yang Dignatikan Barzah Sampai Manusia Itu Dibangkitkan Diri Alam Kubur Alam Yang Membatasi Alam Barzah Adalah Alam Yang Membatasi Antara Alam Dunia Dan Alam Akhirat Jadi Di Dunia Sudah Ruh Itu Tidak Ada Di Akhirat Belum Sampai Dia Masih Ada Di Alam Barzah Boleh Dikatakan Alam Barzah Adalah Alam Kubur Alam Kubur Artinya Bukan Kuburan Alam Kubur Dimana Alam Itu Tidak Di Dunia Dan Belum Sampai Di Akhirat Nah Setiap Manusia Yang Meninggal Dunia Wajib Mereka Menempati Alam Ini Menantikan Sampai Datangnya Hari Kiamat Sebuah Alam Yang Seakan Akan Tembus Pandang Karena Ia Dapat Melihat Kehidupan Di Dunia Begitu Juga Kehidupan Keadaan Di Akhirat Jadi Mereka Yang Bisa Melihat Kita Merasakan Kita Sedangkan Kita Tidak Bisa Melihat Mereka Di Alam Barzah Setiap Manusia Menunggu Sampai Datangnya Hari Kiamat Kubur Ia Akan Tetap Berada Di Dalam Alam Itu Di Dalam Alam Itu Dan Setiap Manusia Sudah Menyadari Keberadaan Janji-janji Allah Subhanahu Ta'ala Kepada Mereka Yang Berbual Kebaik Sudah Diperlihatkan Dan Yang Berlaku Jahat Sudah Diperlihatkan Jadi Yang Baik Sudah Diperlihatkan Jannat Yang Buruk Sudah Diperlihatkan Siksa Maka Oleh Karena Itu Ada Satu Ungkapan Di Dalam Al-Fan Dikatakan Orang-orang Yang Sudah Di Alam Barzah Itu Adalah Kepingin Sekali Mereka Itu Pulang Ke Alam Dunia Karena Mereka Sudah Melihat Yang Mereka Dapatkan Selama Hidup Kalau Baik Dia Lihat Baik Kalau Jahat Dia Lihat Begitu Dia Lihat Kejahatan Maka Mereka Minta Kepada Allah Ya Allah Kembalikan Aku Ke Dunia Apa Apa Yang Ada Akan Aku Sadakah Kan Akan Aku Menjadikan Amal Solehku Namun Kata Allah Sekali Kali Kamu Begitu Pula Orang Yang Berbuat Kebaikan Orang Yang Berbuat Baik Begitu Dia Lihat Di Alam Barja Kebaikannya Itu Begitu Banyak Manfaatnya Dia Minta Padahal Ya Allah Kembalikan Aku Kepada Dunia Aku Akan Semuanya Aku Kansedekakan Kata Allah Sekali Kali Tidak Yang Kamu Sudah Laksanakan Sampai Disini Inilah Siksa Yang Merupakan Bagian Dari Alam Kebur Di Dalam Barja Atau Alam Kebur Setiap Manusia Mendapatkan Kejadian Yang Harus Didapati Yaitu Pertanyaan Alam Kebur Pasti Karena Menurut Keakinan Mereka Akan Didatangkan Oleh Beberapa Makhluk Allah Yang Namanya Malaikat Munkar Dan Makhir Begitu Mereka Masuk Ke Alam Kebur Mereka Langsung Di Pertanyakan Oleh Malaikat Muka Makhir Apa Diajukan Antara Lain Tentang Rob Tentang Tuhannya Maka Ditanya Menrobuka Wama Dinuka Waman Nabiyuka Wama Imamuka Wama Qiblatuka Wama Ihwanuka Nah Disitu Dikatakan Siapa Tuhanmu Allahu Rabbi Siapa Nabumu Muhammad Muhammad Rasulillah Apa Agamamu Al Islam Dini Siapa Saudara Saudaramu Mumin Wal Muminan Mana Qiblat Wal Qabat Qiblat Kemudian Tadi Kiamat Kecil Sekarang Kiamat Besar Apa itu Kiamat Besar Kiamat Yang Sesungguhnya Kalau tadi Kiamat Kecil Atau Kiamat Yang Apabila Orang Mati Meninggan Dunia Maka Dia Sampailah Pada Dirinya Kiamat Itu Nah Sekarang Kiamat Qubro Atau Kiamat Besar Adalah Menurut Pengertian Secara Istilah Kiamat Qubro Adalah Berakhirnya Semua Kehidupan Makhluk Dan Hancur Leburnya Alam Semesta Secara Total Dan Serempak Ingat Kejadian Yang Kejadian Bersamaan Menyeluruh Dan Tidak Menyisahkan Sejengkampun Alam Semesta Yang Selamat Tidak Dari Kehidupan Perhatikan Surat Atta Uyid Iza Samsu Kuirat Wa Izan Ujumun Kadarat Wa Izan Biharu Kadarat Tak Kalah Langit Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ditutup Langit Ditutup Artinya Gelap Bisa Dibayangkan Pada Waktu itu Manusia Bermilyar Milyar Jumlahnya Langitnya Gelap Kayak Apa Itu Wa Da Samsu Bezirat Dan Matahari Tidak Ada Sinarnya Kemudian Kemudian Lautan Juga Airnya Di Panaskan Dengan Panas Suhu Yang Begitu Panas Sehingga Seluruh Daripada Permukaan Bumi Dalam Keadaan Tidak Normal Melalui Ayat Tersebut Peristiwa Kiamat Menjadi Peristiwa Yang Luar Biasa Sangat Hebat Dan Berat Peristiwa Kiamat Menggetarkan Dan Menakutkan Betapa Tidak Betapa Tidak Malaikat Israfil Alessal Meniukan Sang Sakala Ya Meniukan Serunai Atau Trompetnya Lalu Bumi Itu Memuntahkan Isinya Gunung Gunung Berantakan Berhamburan Langit Pecah Menggelegar Benda Benda Bumi Berantakan Dan Terjadilah Kerusakan Yang Sangat Dahsyat Di Seluruh Permukaan Bumi Sementara Manusia Bingung Tak Berdaya Tidak Tahu Kemana Arah Yang Dituju Tidak Kenal Kerabat Dan Karik Tidak Kenal Keluarga Akibatnya Setiap Diri Mencari Keselamatan Sendiri Sendiri Menurut Teori Fisika Kiamat Bisa Ditinjau Dari Al-Quran Dan Ilmu Alam Yang pertama Kiamat Bisa Ditinjau Oleh Ilmu Teori Ilmu Fisika Kalau Kalau Tadi Adalah Menurut Quran Yaitu Takarannya Adalah Keimanan Kalau Sekarang Menurut Rasional Akar Jadi Bisa Dihitung Skalanya Kiamat Akan Terjadi Kapan Sekitar Seribu Sekitar Seratus Lima Juta Kilometer Jauhnya Matahari Dari Bumi Terus Cahaya Matahari Keluar Itu Memakan Waktu Delapan Menit Dua Puluh Detik Jadi Begitu Matahari Keluar Dari Tempatnya Sampai Ke Bumi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Menit Terus Tik 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 Dua Detik Baru Biar Matahari Ada Di Bumi Luas Permukaan Luas Permukaan Matahari Itu 6 Pangkat 16 Kali 10 Pangkat 10 Kilometer Akhirnya Mendapat Hitungan 622 Koma 160 Kilometer Sedangkan Garis Tengah Matahari Adalah 1,4 Juta Kilometer Sangat Lembar Berdasarkan Mendapat Ahli Fisika NMG Matahari Pancarkan Ke Angkasa Dan Sekitarnya Yaitu 5,7 Kali 10 Pangkat 27 Kalori Menjadi 5853,9 Kalori Per menit Dan dapat Menyala Selama 50 Miliar Tahun Dengan Panas 15 Derajat Celsius Sekarang Menurut Kabar Dunia Sudah Berumur 30 Miliar Tahun Maka Kalau Ini Tidak Ada Pengerusakan Alam Dan Sebagainya Ini Masih 20 Miliar Tahun Lagi Kita Hidup Di Atas Dunia Jika Nanti Pancaran Sinar Batari Tidak Nampak Atau Tidak Muncul Atau Sinarnya Telah Reduk Karena Sinar Atau Tenaganya Sudah Habis Tidak Ada Angin Tidak Lagi Ada Awan Akibatnya Hujan Tidak Akan Kurun Selanjutnya Terjadilah Kehancuran Yang Luar Biasa Di Buka Bumi Gunung Akan Meletus Ombak Bergulung Air Laut Naik Laksana Tsunami Kemudian Sekarang Menurut Teori Geologi Atau Bumi Terjadi Dari Gas Gas Ini Gas Nebula Yang Berputar Atau Dalam Bahasa Yang Lain Adalah Chos Katarustin Katarustin Jika Ada Jika Daya Perputarannya Hilang Atau Diam Gas Itu Menjadi Dingin Biasa Kalau Gas Itu Selalu Bergerak Ketika Gas Itu Diam Atau Dingin Atau Hilang Maka Menjadi Dingin Akibatnya Gas Yang Berat Menjadi Mengendam Kebawah Sedangkan Yang Ringan Menjadi Naik Keatas Jika Peristiwa Ini Berlangsung Lama Atau Evolusi Lama Maka Gas Bagian Luar Mengeras Mengkristal Menjadi Batu Menjadi Kerikil Menjadi Pasir Dan Sebagainya Akibatnya Bagian Tengah Yang masih Panas Zat Panas Bercampur Larva Lahal Batu Pasir Yang Panas Bumi Beredar Bumi Beredar Karena Karena Adanya Daya Tarik Menarik Matahari Terhadap Bumi Berkurang Maka Bumi Akan Bergeser Dari Matahari Akibatnya Putaran Bumi Akan Semakin Cepat Dan Akan Mengalami Nasib Seperti Meteor Yang Menyalah Akibatnya Kehancuran Menjadi Hal Yang Mutla Jadi Gerakannya Mereka Tidak Lagi Menurut Putaran Yang Selama Ini Berputar Dengan Baik Karena Gaya Tarik Menariknya Sudah Tidak Begitu Sempurna Mungkin Separohnya Lebih Besar Separohnya Mengecil Maka Dia Akan Melayang Bersana Kemari Bertuburkan Dengan Meteor Bertuburkan Dengan Planet Planet Lain Yang Mengakibatkan Kedua belah Meteor Dan Bumi Akan Hancur Itulah Terjadinya Kemudian Periode Akhir Apa Periode Akhir Setelah Kiamat Terjadi Akan Ada Peri Akhir Apa Peri Akhir Yang Pertama Adalah Yawmil Ba'as Atau Yawmul Ba'at Yawmul Ba'as Adalah Hari Manusia Dibangkitkan Manusia Dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Alam Barzah Atau Dari Alam Tadi Yang Awal Tadi Adalah Kita Bertempat Di Alam Barzah Menunggu Kiamat Nah Sekarang Kiamat Sudah Terjadi Maka Terjadi Inilah Satu Yaitu Alam Ba'as Atau Yawmul Ba'as Dibangkitkan Manusia Dari Alam Apa Itu Alam Barzah Ayatnya Al-Mujadalah Yaitu Surat 58 Ayat 6 Nanti Anak-anakku Sekalian Bisa Lihat Di Quran Kayak Gimana Itu Ayatnya Nah Disini Saya Tuliskan Artinya Pada Hari Itu Mereka Semuanya Dibangkitkan Oleh Allah Ini Ayat 50 Ayat Surat 58 Ayat 6 Surat Al-Mujadalah Pada Hari Itu Mereka Semua Dibangkitkan Oleh Allah Lalu Diberitakan Kepada Mereka Apa Yang Telah Mereka Lakukan Allah Menghitungnya Semua Amal Perbuatan Manusia Itu Meskipun Mereka Telah Melupakatnya Dan Allah Akan Menyaksikan Segala Sesuatu Ngeri Juga Jangan Santai Santai Kita Semua Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Anak-anakku Sekalian Jangan Santai Bahwa besok Kita meninggal Akan Dibangkit Dibangkit Kita Diperlihatkan Apa yang Sekecil Apapun Yang kita Perbuat Diperlihatkan Ya Bukan Didadanya Kedua Yang Melhasar Apa itu Yang Melhasar Yaitu Proses Manusia Dikumpulkan Di satu Tempat Yaitu Yang disebut Dengan Padang Masyar Atau Alam Masyar Dikumpulkan Manusia Setelah Dibangkitkan Dari kubur Untuk Apa Di alam Masyar Untuk Menerima Apa-apa Yang mereka Telah Lakukan Baik Atau Buruk Buruk Dikasih Buruk Jelek Dikasih Jelek Ya Di alam Masyar Dibangkitkan Kemudian Yang ketiga Yang melhasar Apa itu Yang melhasar Hari Perhitungan Ya Setelah Dibaas Dihasar Kemudian Diperhitungkan Berapa Yang mereka Lakukan Kalau itu Kebaikan Kebaikan itu Memiliki Nilai Berapa Kalau Jahat Kejahat Berapa Dan sebagainya Jadi Dihitung Semua Apa-apa Yang mereka Telah Kerjakan Kemudian Yang Lanjutnya Adalah Semua Perbuatan Mereka Ditimbang Oleh Allah Baik Dan Buruk Asyirat Yang Kenal Yaitu Syirat Jembatan Yang Membentang Di antara Buah Neraka Dan Surga Baina Satol Waljannat Wana Nah Disitu Mereka Akan Di uji Oleh Allah Tentang Keimanan Mereka Keikhlasan Berbuat Dan sebagainya Mungkin Di dunia Kelihatan Baik Dan sebagainya Wah Masuk Surga Begitu Disyirat Nyatanya Dua Tiga Langkah Mereka Masuk Kejuran Neraka Dan sebagainya Itu contoh Kedua Kemelanjutnya Yawmul Fasal Wal Yawmul Tata Yaitu Hari Keputusan Dan Pembalasan Diputuskan oleh Allah Subhanahu Yawmul Fasal Yaitu Hari Manusia Itu Dijadikan oleh Allah Baik Atau Buruk Kemudian Zaza Kalau baik Kebaikannya Akan Diterima Dan Kejahatannya Akan Diterima Tanda-tanda Penghayatan Kepada Iman Kepada Hari Akhir Beriman Kepada Hari Akhir Akan Menumbuhkan Rasa Tanggungjawab Merasa Bahwa Hidup Di Dunia Ini Hanya Sementara Cepat Tanda-tanda 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 Meningkatkan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Sebagai sarana Mendekatkan Diri Kepadanya Untuk Mendapatkan Syurganya Allah Subhanahu Demikianlah Paparan Atau yang Bisa kita Sampaikan Semoga Apa yang Saya sampaikan Yang Tidak Kurang Daripada Kebiasanya Saya Mohon Ibu Kalian Maaf Semoga Ini Bermanfaat Buat Kita Sekalian Ibu Bapak Sudah Sekalian Dan Terutama Anak-anak Sekalian Yang Mengikuti Pelajaran Di dalam Sekolah SMK Yang Saja Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh